Saudara-saudara, bapak ibu yang saya cintai, suatu ketika saya pernah berkunjung ke negara China, tempatnya di Beijing waktu itu. Karena saya sedang mempelajari bagaimana IOT bisa dipakai untuk dunia pendidikan. Waktu itu yang ketemu sama saya adalah seorang guru olahraga. Saya kaget, ternyata guru olahraga ini harus menangani seribu siswa di sekolahnya yang pada saat yang sama melakukan olahraga yang berbeda. Ada yang main bola, ada yang main volley, ada yang main basket. Itu kalau barengan main, semua fasilitas olahraga itu terpenuh, itu bisa seribu orang. Kemudian saya tanya, bagaimana Anda mengontrol semua orang itu? Nah, ternyata seribu siswa itu harus menggunakan gelang khusus. Gelang khusus itu, pelekat di mana, di tangannya itu adalah sebenarnya sensor. Sensor apa? Sensor posisi mereka dan sensor detak jantung mereka. Nah, kemudian si gurunya ini, dia hanya menggunakan tablet, dia bisa melihat dari satu sampai seribu itu apakah semua sedang berolahraga atau tidak tanpa harus melihat satu-satu orang-orangnya. Kok bisa gitu? Ya dia lihat, orang itu kalau lagi olahraga, jantungnya kira-kira detakannya seratus-ratus puluh gitu ya. Nah, dia lihat di sini, kok ada orang yang detak jantungnya 70-75, ini pasti lagi nggak olahraga gitu ya. Nah, kemudian langsung dia pakai megaphone tuh, megaphone tau ya, sama pakai apa namanya untuk memberitahukan orang-orang lewat speaker, dia bilang langsung, Chinwe, Chinwe, ayo derang, jangan duduk aja, gitu katanya. Karena dia berasumsi, dia sedang tidak ngapa-ngapain. Sebaliknya, ada satu orang yang sudah bermenit-menit, itu di atas seratus dua puluh, wah ini pasti lari-lari terus olahraga terus tidak istirahat. Langsung dia bilang, Lui, Lui, istirahat ya, gitu. Dia nggak tahu Lui-nya ada di mana gitu ya. Tetapi dari situ dia bisa mengawasi seribu orang tadi. Nah, jadi dengan menggunakan gelang berbasis IOT tadi, yang bersangkutan bisa tahu kondisi detak jantung dari masing-masing siswanya. Nah, kemudian dia kembangkan dengan GPS. Nah, kali ini dia punya aplikasi yang jauh lebih baik, dengan tablet yang lebih baru. Posisi seribu siswanya dalam bentuk graf itu bisa terketakkan di tabletnya. Dia bisa lihat di lapangan basket berapa orang, di poli berapa orang, di tempat duduk berapa orang, di lapangan mulut tanggis berapa orang, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, sekolah bisa menjadi lebih aman, karena guru olahraga bisa mengawasi semuanya, dan lebih hemat. Satu orang bisa menangani seribu orang pada saat yang sama. Nah, ini adalah contoh hal yang sederhana bagaimana teknologi IOT dipakai untuk apa? Untuk melihat pergerakan dari siswa itu tadi. Jadi, saudara-saudara kalian, masih banyak sekali implementasi yang bisa anda pakai, intinya IOT bisa banyak dipergunakan untuk sektor pendidikan. Terima kasih.